Saya berharap agar pembelasaran tetap muka terus didorong, tetapi juga percepatan vaksinasi terhadap anak-anak kita, murid-murid kita juga dipercepat. Pendidikan yang tetap berkualitas harus kita hadirkan di tengah-tengah anak didik kita. Pemka Berembang Intensif melakukan pantauan sekaligus pengawasan ke sejumlah sekolahan yang melaksanakan pembelajaran tetap muka atau PTM secara terbatas, sesuai instruksi Presiden Jokowi saat rapat koordinasi virtual dengan sejumlah kepala daerah se-Indonesia pada Senin 25 Oktober sore. Saya berharap agar pembelasaran tetap muka terus didorong, tetapi juga percepatan vaksinasi terhadap anak-anak kita, murid-murid kita juga dipercepat. Pendidikan yang tetap berkualitas harus kita hadirkan di tengah-tengah anak didik kita. Presiden Jokowi menekankan agar Bupati Wali Kota terus memantau langsung ke sekolah-sekolah yang menggelar pembelajaran tetap muka atau PTM. Hal itu dikatakan Bupati Rembang Abdul Hafidz usai mengecek secara langsung pelaksanaan PTM di Kecamatan Gunem dan Pamotan selasa 26 Oktober. Yang ketiga hati-hati juga mengenai sekolah, yaitu pembelajaran tetap muka. Tiga hal ini agar kita semuanya hati-hati. Protokol kesehatan di sekolah yang harus terus dipantau adalah di kantin. Yang pertama di kantin, kemudian yang kedua di tempat parkir. Sehingga saya harapkan Bapak-Ibu Gubernur, Bupati Wali Kota dan seluruh jajaran Forkompinda hal ini perlu diingatkan kepada sekolah. Dan kita juga perlu pengawasan, pengawasan lapangan, manajemen pengawasan lapangan sangat-sangat diperlukan. Sehingga kejadian-kejadian yang ada di negara lain tidak terjadi di sini. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Ali Shofi'i dan PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Budi Asmara, Bupati memantau langsung PTM di sejumlah sekolahan di Pamotan dan Gunem. Di antaranya SD Negeri 1 Pamotan, SMP Negeri 1 Pamotan, SMA Negeri 1 Pamotan, SD Negeri 1 Gunem, dan SMP Negeri 1 Gunem. Bupati Hafid menegaskan sosialisasi tentang penanganan COVID-19 harus dilakukan secara masif. Pemberian pemahaman tentang pentingnya protokol kesehatan harus dilakukan ke semua lini masyarakat, termasuk di dunia pendidikan meskipun di tingkat anak-anak SD. Bupati juga mengimbau anak-anak agar menjauhi kerumunan untuk meminimalisir potensi penularan virus serta wajib memakai masker dimanapun berada. Hal itu bertujuan untuk melindungi anak-anak dari paparan corona. Sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Hanis Holilbaro juga beberapa meninjau pelaksanaan PTM di berbagai sekolah. Beberapa sekolah yang sudah pernah ditinjau PTM-nya, yakni di wilayah Kejamatan Lasem, Seluke, Kragan, Sarang, Sulang, dan Bulu. Dari Rembang, Ahmad Mutaro melaporkan.